Banjir di Kabupaten Madiun mulai meluas ke beberapa desa di tiga kecamatan. Banjir setinggi pinggang orang dewasa tersebut mengakibatkan aktivitas warga setempat lumpuh. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Beginilah situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Madiun. Meski sudah surut, namun masih menggenangi sejumlah jalan desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Suradan, Pilang Kenceng, dan Balirejo. Seperti yang terlihat di jalan desa Jeruk Gulung, kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Banjir setinggi paha orang dewasa tersebut mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu. Sehingga mereka memanfaatkan alat seadanya untuk beraktivitas. Siswa-siswi sekolah dasar pun terpaksa diliburkan lantaran sekolah mereka juga terdampak luapan air dari aliran sungai Jerohan. Di sini? Di sini? Ini berenang. Berenang. Emang kenapa kok? Airnya banjir atau bagaimana ini? Airnya banjir. Sejak kapan banjir ini? Malam. Malam. Terus ini nggak sekolah? Enggak. Karena sekolahan banjir. Banjir. Terus adik nggak bisa sekolah? Sekolahnya banjir ini setiap kali hujan atau bagaimana? Setiap kali hujan. Setiap kali hujan. Mesti banjir gitu. Dan tiga pagi, tiga subuh. Terus adik nggak berangkat sekolah? Nggak diliburkan. Kenapa? Nggak tahu. Terus rumah adik juga ke banjiran juga? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak. Banyak itu udah mulai jam 2 siang sampai malam. Pagi pun masih berhenti. Jam 2 malam itu air udah mulai datang. Tapi itu daerah itu bener Taruban. Terus nyampainya sini jam 2 malam. Kan mengalirnya kan ke bawah. Terus dengan ada banjir ini, aktivitas lingkungan sini bagaimana Pak? Ya lumpur. Lumpur ya? Nggak bisa ngapa-ngapain? Anak sekolah ya sama libur semua itu nggak bisa keluar. Misalnya pagi udah airnya udah tinggi. Kalau airnya pagi biasanya kalau belum tinggi ya, kita bisa mengeluarkan bedanya. Jalan. Banjir seperti ini selalu terjadi ketika wilayah ini diguyur hujan lebat semalaman. Hal ini juga dampak banjir yang terjadi di desa Kelumutan, kecamatan Saradan, dan luapan sungai Jerawan yang melintas di desa Jerukgulung. Tofa Pradana, JTV, Madiun. Selamat menikmati.